Selamat menikmati. Penyebab ledakan belum diketahui secara pasti. Foto-foto yang diposting online oleh petugas penyelamat setempat di Subhanburi menunjukkan lokasi tersebut, di sebuah sawah kosong, rata dengan puing-puing dan bagian tubuh, dengan kepulan asap hitam membubung di atasnya. Ledakan ini terjadi kurang dari sebulan sebelum tahun baru Imlek di bulan Februari, ketika permintaan kembang api sedang tinggi. Gubernur provinsi tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa belum ada korban yang ditemukan. Ada korban jiwa? Kami sedang memeriksa berapa banyak orang yang meninggal, kata kolonel polisi Tera Pojrawangban kepada AFP. Kami tidak melihat lebih banyak kerusakan terhadap rumah-rumah lain atau orang-orang yang tinggal dekat nih, tambahnya. Sretha menyampaikan bela Sungkawa dan mengeluarkan perintah untuk membantu para korban dan keluarga almarhum. Seorang pekerja tewas dalam kecelakaan di pabrik pada November 2022. Pada bulan Juli, ledakan besar di gudang kembang api di Thailand Selatan menewaskan sedikitnya 10 orang dan melukai lebih dari 100 orang, menurut para pejabat. Terima kasih telah menonton!